Intro Menkolohut takut Rizal Ramli Bombardir masyarakat ekonomi neoliberal Kesediaan ekonom senior Dr. Rizal Ramli Menyangkupi tantangan debat mengenai Utang dan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bingsar Panjaitan berujung kandas Ini lantaran Menkolohut menolak undangan debat terbuka Yang dipromotori Don Adam dari jaringan aktivis Prodemokrasi atau Prodem Penelakan itu menyebutkan beragam spekulasi di publik Salah satunya pengamat politik yang juga aktivis Satya Purwanto yang menduga Menkolohut mengalami ketakutan menghadapi Rizal Ramli Ketakutan itu membuat Menkolohut Mementahkan tantangan yang dibuat sendiri Di saat ada yang menyanggupi Ketakutan Luhut yang dimaksud Satya Purwanto Adalah mengenai materi ekonomi Rizal Ramli Yang lebih pro-rakyat Menteri ini tentu akan Membombardir masyarakat ekonomi neoliberal Yang menurutnya Dianut oleh pemerintah dan merugikan rakyat Pastinya takut karena RR Akan memberikan solusi perekonomian dengan metode dan masalah ideologi ekonomi Yang berbeda dengan kelompok neoliberal Yang mendominasi tim ekonomi Jokowi Ujar dia Mengenai utang yang jadi tema doat Satya Purwanto mengingatkan Bahwa publik sudah mengerti Mengenai standar ganda Dalam pemberian utang dari IMF Dan World Bank Buntutnya Utang tersebut bukan membuat ekonomi menjadi maju Tapi justru membuat rakyat semakin bertambah beban Maka akhirnya utang tersebut bisa dikatakan utang kotor Karena diikuti dengan perasyarat tertentu Nah hal seperti inilah mungkin yang dikhawatirkan Pungkas Satyo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton